Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya Sudah siap untuk belajar? Ayo kita membaca doa terlebih dahulu ya Agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal matematika Untuk kelas 3 sekolah dasar tema 4 subtema 3 Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat Soal nomor 1 Perkalian di bawah ini yang hasilnya 780 Nah untuk menjawab soal nomor 1 ini Kita akan cari jawaban dari masing-masing opsi Untuk opsi A hasilnya adalah 800 Opsi B 780 Opsi C 980 Jadi jawaban yang benar adalah B Soal nomor 2 Soal nomor 2 Hasil dari perkalian 34 x 62 adalah A. 2018 B. 2108 C. 2128 Jawaban yang benar adalah B. 2108 Soal nomor 3 Perkalian berikut yang hasilnya tidak sama adalah A. 7 x 50 B. 25 x 14 C. 33 x 19 Nah untuk menjawab soal nomor 3 Kita akan cari tahu hasil dari perkalian masing-masing opsi Opsi A hasilnya 350 Opsi B hasilnya 350 Dan opsi C hasilnya 627 Nah pertanyaannya Perkalian yang hasilnya tidak sama Jadi jawaban yang benar adalah C Soal nomor 4 Perhatikan beberapa operasi perkalian berikut 1. 28 x 24 2. 39 x 14 3. 51 x 12 4. 36 x 17 Perkalian yang hasilnya sama adalah Nomor A. 1 dan 2 B. 2 dan 4 C. 3 dan 4 Nah kita akan cari tahu hasil perkalian dari masing-masing opsi terlebih dahulu ya Opsi 1 hasilnya 672 Opsi 2 546 Opsi 3 612 Opsi 4 612 Pertanyaannya perkalian yang hasilnya sama Jadi jawaban yang benar adalah C 3 dan 4 Soal nomor 5 Perkalian di bawah ini yang hasilnya 840 adalah A. 16 x 20 B. 19 x 30 C. 21 x 40 Nah sekarang kita akan cari hasil dari perkalian masing-masing opsi Opsi A hasilnya 320 Opsi B hasilnya 570 Opsi C hasilnya 840 Jadi jawaban yang benar adalah Jadi jawaban yang benar adalah C Soal nomor 6 35 x 11 sama dengan titik-titik A. 575 B. 625 B. 625 C. 665 Jawaban yang benar adalah C. 665 Soal nomor 7 Titik-titik Titik-titik Kali 12 Sama dengan 324 A. 24 B. 27 C. 29 Untuk menjawab soal berikut ini Kita dapat melakukan dengan cara pembagian Yaitu 324 dibagi dengan 12 Lakukan dengan porogapit Hasilnya adalah 27 Jadi jawaban yang benar adalah B Soal nomor 8 3 x titik-titik Sama dengan 72 A. 22 B. 23 C. 24 Untuk mengerjakan soal berikut ini Kita akan mengerjakan dengan pembagian 72 dibagi 3 Sama dengan Kita gunakan porogapit Hasilnya adalah 24 Jadi jawaban yang benar adalah C Soal nomor 9 Hasil dari perkalian 33 x 59 Sama dengan A. 1757 B. 1877 B. 1877 C. 1947 Jawaban yang benar adalah C. 1947 Soal nomor 10 Titus sedang memanen buah rambutan Rambutan yang dipanen ada 200 buah Ia akan membagikannya kepada tetangganya Kemungkinan banyak tetangga yang akan diberi Dan buah yang akan diterima setiap tetangga Jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah A. 3 x 15 B. 10 x 20 C. 15 x 9 Nah kita akan cari hasil dari perkalian masing-masing opsi Opsi A hasilnya 45 Opsi B hasilnya 200 Opsi C hasilnya 135 Jadi jawaban yang benar adalah B Hitunglah hasil perkalian berikut Anak-anak kalian bisa pause video ini terlebih dahulu ya Kalian bisa mengerjakannya di selembar kertas Kemudian cocokkan jawaban kalian dengan hasil yang ada di video ini Soal nomor 1 15 x 20 Sama dengan 300 Soal nomor 2 16 x 30 Sama dengan 480 Soal nomor 3 17 x 40 Sama dengan 680 Soal nomor 4 18 x 50 Sama dengan 900 Soal nomor 5 19 x 50 Sama dengan 950 Terima kasih anak-anak Kalian sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat ya Dan membantu kalian untuk belajar di rumah Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh